Tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah ini dibungkus plastik. Kejagung juga menyita mata uang asing sinilai 11 juta dolar AS dan 646 dolar Singapura. Yang merupakan hasil sitaan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu Riau dengan tersangka Surya Darmadi. Yang penyirik dapat tersita aset sekitar 11,7 juta. Yang informasi awal ini lagi, nanti akan kita klirkan kembali melalui browser yang memang kompetensinya untuk hal itu ya. Jadi, sementara ada aset juga yang belum didilai, ini ada 4 unit kapal, 4 botongkang, kita sinta di Bangsam dan Paribang. Intinya, rekan-rekan penyidik masih menyelesaikan pemberkasan dan kita lihat nanti perkembangannya terhadap perkara ini. Sebelumnya, Kejaksaan juga menyita 32 aset lainnya milik Surya Darmadi. Di antaranya 6 gedung perkantoran dan 3 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan, 2 hotel di Bandung, 1 helikopter, dan 4 kapal tongkang di Batam. Terima kasih.